...terkait dengan skandal-skandal Trump selama karir politiknya. Baik, ini semoga kalau kita berbicara mengenai ekspresi Monica dalam membawakan presentasi tadi ya. Nggak ketularan ini ya sengitnya pertarungan antara Nancy Pelosi dan Trump. Mungkin kita semua bisa menirukan ya seperti apa. Oh, saya jadi teringat insiden beberapa hari yang lalu ya. Ini memang kalau kita berbicara menurut sosok Trump ini tidak tergoyahkan ya. Apapun dari awal tadi Anda sebutkan, tuduhan perkosaan, kemudian tuduhan pelacaan seksual, sampai tuduhan politik berupa kecurangan dalam pemilu, semuanya tidak bisa menjatuhkan Trump ini. Sampai terakhir juga sudah ada dua yang dituduhkan kepadanya, tapi juga tidak berhasil bisa melangsarkan Trump. Tidak diinikan ya. Dan begitu juga kita ketahui bahwa Trump ini suka membuat kebijakan-kebijakan yang bisa kita bilang kontroversial. Sepertinya ditimbulkannya perang dagang dengan China yang seperti kita ketahui ini menyakiti tidak hanya perekonomian Amerika Serikat dan China sendiri, tapi juga perekonomian Indonesia dan juga negara-negara berkembang. Dan tidak tumbangnya begitu ya, Trump ini tak tumbang. Ternyata juga menjadi salah satu pemantik bursa Wall Street menghijau. Dan kita akan lihat seperti apa pergerakan dari bursa saham di Wall Street. Dimana pada penutupan kemarin kita bisa lihat indeks saham Wall Street ini semuanya kompak menguat, yaitu DGIA ini menguat 0,3 persen. Nasdaq ini juga bakal lebih tinggi lagi yaitu 0,67 persen. Dan SMP 500 Futures, Erwin dan Anneke ini juga ikut menguat yaitu 0,33 persen. Dan senantai juga dengan Eropa yang juga menguat begitu ya dengan adanya mungkin pembebasan Trump dari pemakzulan ini. Ya memang menarik sekali kalau kita lihat ditinjau dari seluruh kepemerintahan Trump ini, memang pertumbuhan ekonomi AS itu ternyata malah menguat begitu. Di tahun pertama kepemimpinannya saja di tahun 2017 ini pertumbuhannya sudah 2,4 persen. Buat Amerika ini pertumbuhan yang cukup tinggi dan selanjutnya di 2018 justru bisa naik 2,9 persen. Memang kalau kita lihat di 2019 ini menurun 2,3 persen karena mungkin adalah imbas dari adanya perang dagang dengan China juga seperti itu. Tapi 2,3 persen ini tetap tinggi kalau kita melihat sejarah-sejarah dari pertumbuhan ekonomi AS. 2,3 persen ini it's still very very high so good for the United States. Iya dibalik semua kontroversinya ternyata memang tangan Trump ini dingin sekali untuk bisa memajukan perekonomian Amerika begitu. Iya dan ini memang tidak bisa berbohong ya kalau kita berbicara dengan reaksi market siapapun ingin mengguncang Trump. Toh juga dunia bisnis, pasar modal, investor menyukai Trump. Di sosok pro bisnisnya dia tidak heran karena memang dia backgroundnya seorang bisnismen Trump ini ya. Trump juga kerap menekan The Federal Reserve Bank Sentral di Amerika Serikat. Meskipun ini juga beberapa kali tekanan yang diberikan Trump kepada Jerome Powell yang pemimpin The Federal Reserve juga beberapa kali dimentahkan. Ini unik ya yang memilih Trump sendiri Presiden Amerika Serikat kalau kita berbicara dengan gubernur Bank Sentral di sana. Tetapi banyak ngericokinya juga intervensi di sana Trump. Jadi memang kita ketahui memang tidak sejalan gitu ya Presiden Donald Trump dan juga The Fed tapi sepertinya kebijakan-kebijakan dari Donald Trump ini sepertinya ampuh juga gitu untuk mendongkrak ekonomi Amerika Serikat. Iya tanpa didukung The Fed ternyata Trump juga bisa begitu memajukan perekonomian Amerika dengan pembuktian yang cukup tinggi dan jelas sekali begitu. Dan plus belum ada kontender atau pesaing kuat yang mulai muncul nih baik dari kubu Republikan dan juga Demokrat. Jadi katanya probabilitasnya terpilih lagi sangat besar untuk Trump meskipun disandung beberapa kali sampai ke pemakzulan. Satu jam sendiri ini Trump menghabiskan ekspresi kemarahnya di Gedung Putih. Semua staffnya kena ini kenapa saya bisa dimaksudkan kenapa hal ini harus terjadi dikatakan mengganggu perjalanan kepemimpinan saya. Iya memang bisa dibayangkan ya seperti apa situasinya di sana setelah akhirnya Trump bisa lolos dari pemakzulan. Kamu masih anaknya ya.